Joshua Zirkze langsung menjadi bintang Manchester United pada laga debutnya di Premier League saat melawan Fulham di Old Trafford, Jumah Malam waktu setempat. Berikut profil Joshua Zirkze, Zirkze langsung mencetak gol pada laga debut di Premier League. Masuk pada menit ke-61 menggantikan Mason Mount, pemain asal Belanda itu mencetak gol kemenanganmu pada menit ke-87 usai menerima umpan Alejandro Garnaccio. Bisa menang di sini dalam pertandingan kandang pertama saya dan mencetak gol, itu tidak bisa lebih baik lagi, kata Zirkze kepada Sky Sports usai pertandingan. Joshua Zirkze merupakan penyerang Belanda jebolan tim Akademi Bayern München. Pemain kelahiran Sidam, Belanda, tanggal 22 Mei tahun 2001 itu juga pernah bermain untuk Ado Den Haag dan Feyenoord di kelompok umur. Ayah Zirkze berasal dari Belanda, sedangkan sang ibu berasal dari Nigeria. Penyerang 23 tahun itu mulai bergabung dengan tim Akademi Bayern pada 2017. Debut Zirkze bersama Bayern München terjadi saat melawan Tottenham Hotspur di Ajang Liga Champions, tanggal 11 Desember tahun 2019. Hansi Flick yang menjadi pelatih interim Bayern ketika itu, memberi kepercayaan kepada Zirkze untuk promosi ke tim senior. Sayang, Zirkze gagal menjadi andalan di squad Bayern. Dua musim berada di Allianz Arena, Zirkze hanya tampil di 17 pertandingan dan mencetak 4 gol. Setelah sempat dipinjamkan ke Parma dan Underleg, Zirkze akhirnya dijual Bayern ke Bolokna pada 2022 dengan nilai 27,5 juta euro atau setara 476 miliar rupiah. Pelatih Bolokna ketika itu, Thiago Mota, mulai memberi kesempatan Zirkze untuk bermain pada musim 2022 per 2023. Baru pada musim lalu Zirkze menjadi andalan Bolokna yang tampil sebagai kuda hitam dengan finish posisi 5 di Serie A. Total Zirkze bermain di 37 pertandingan dan mencetak 12 gol untuk Bolokna. Dia menjadi pemain muda terbaik Serie A musim lalu. Performa itu cukup menyakinkan Eric Ten Hag untuk merekrut Zirkze. Manchester United kemudian membeli Zirkze dari Bolokna dengan transfer 50 juta euro. Zirkze menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2029. Di level tim nasional, Zirkze sudah dua kali membela tim Nas Belanda. Zirkze melakoni debut bersama deoranya saat melawan Turki pada perempat final euro 2024, tanggal 6 Juli lalu. Joshua Zirkze tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan setelah mencetak gol debut sekaligus membawa Manchester United menang 1-0 atas Fulham pada laga pertama Liga Inggris musim ini di Old Trafford, Manchester, Jumat 16.8, malam waktu setempat. Gol Zirkze pada menit ke-87 membuatmu menang atas Fulham. Gol penyerang asal Belanda itu datang ketika para pemain main United nyaris frustrasi untuk mencetak gol kemenangan. Untuk bisa menang di sini, pada pertandingan kandang pertama saya, dan mencetak gol, itu tidak bisa lebih baik lagi. Ucap Zirkze kepada Sky Sports. Zirkze dibelimu dari Bolokna dengan nilai transfer 50 juta euro. Pemain 23 tahun itu mengatakan mencetak gol di gawang sisi Stratford and Stadion Old Trafford terasa luar biasa. Saya diberitahu bahwa mencetak gol di Stratford and adalah salah satu perasaan terbaik di Manchester United, Jadi saya diberkati untuk mengalaminya dalam pertandingan pertama saya. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya tidak dapat menjelaskannya, ucap Zirkze. Lebih lanjut Zirkze mengaku adaptasi dengan skuadmu berjalan dengan baik. Mantan pemain Bayer Munchen itu diterima dengan baik hingga proses menyatu dengan tim tidak bermasalah. Skuadnya sangat baik, orang-orangnya sangat hangat, ini adalah tim yang hebat. Kami ingin mencapai sesuatu yang hebat, itu benar-benar impian saya. Saya akan menjalaninya hari demi hari dan bekerja keras. Mu adalah klub besar jadi Anda harus selalu berusaha untuk yang terbaik. Kami memiliki perasaan yang bagus dalam tim. Ini adalah perasaan yang bagus, sangat menyenangkan, ucap Zirkze. Zirkze juga mendapat pujian dari pelatihmu, Erik Ten Hag. Pelatih asal Belanda itu senang Zirkze bisa mencetak gol kemenangan. The Red Devils masih masuk sebagai pemain pengganti. Pemain pengganti selalu sangat penting. Senang bisa melihat pertandingan pertama kami, memasukkan pemain pengganti dan dia mencetak gol kemenangan. Ini sangat bagus untuk proses tim dan semangat dalam grup. Semua orang melihat betapa pentingnya pemain pengganti, dan mereka harus siap, kata Ten Hag.